Selain menikmati pertunjukan musik, ribuan warga yang hadir pada acara PeopleFest di kompleks gedung DPR dapat menikmati beragam pelayanan mulai dari cek kesehatan hingga makanan secara gratis. Beberapa BUMN, salah satunya adalah Pertamina, turut berpartisipasi mensukseskan acara ini. Pertamina menjadi bagian penting dalam kemeriahan acara PeopleFest di kawasan gedung DPR RI pada awal Oktober lalu. Ribuan penonton menghadiri acara ini untuk menikmati berbagai atraksi yang disediakan. PeopleFest merupakan pesta rakyat yang dikilar di lapangan bola di dalam kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyambut anggota DPR terpilih periode 2024-2029. Sejumlah artis dan band tanah air memeriahkan acara yang mengusung tema DPR baru Harapan Baru. Di antaranya band asal Yogyakarta, Ndar Boy Gang, band kenamaan Ibu Kota Umu, drama musikal yang bercerita tentang bagaimana menjaga demokrasi dan diakhiri dengan penampilan grup Dewa 19 featuring Firza. Berbagai stand UMKM dan perusahaan pendukung acara juga dapat dinikmati oleh ribuan pengunjung yang hadir. Seperti stand UMKM yang menjual aneka produk seperti pakaian hingga makanan. Berikutnya adalah berbagai perusahaan dan boot permainan untuk keluarga. PeopleFest merupakan ajang pertemuan antara wakil rakyat yang baru dengan warga yang didukung oleh beberapa perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN seperti Perpamina dan yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.